Pemirsa Sekretaris Daerah Bungaro Jambi Budi Hartono melakukan inspeksi mendadak atau sidak kepada aparatur sipil negara ASN Usai Libur Idul Fitri 2022. Dalam sidak tersebut, sekda mendapati sejumlah ASN yang masih absen tidak hadir. Demi menjaga kelancaran berlangsungnya roda pemerintahan dan pelayanan di pemerintah Kabupaten Bungaro Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bungaro Jambi Budi Hartono melakukan sidak ke sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Bungaro Jambi. Dari beberapa kantor OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bungaro Jambi disambangi sekda Budi Hartono dan mendapati masih banyak ASN di sejumlah OPD yang absen tanpa ada keterangan. Kendati demikian, sekda mengaku untuk kehadiran ASN di hari pertama kerja pasca lebaran cukup tinggi yakni di angka 95 persen pihaknya membagi tim dalam melakukan sidak kali ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungaro Jambi Budi Hartono saat diwawancarai menyampaikan bahwa masih ada yang absen tanpa keterangan dari beberapa ASN. Ada yang masih dalam perjalanan, ada juga yang masih di kampung halaman dan sesuai aturan hanya ASN dengan keterangan sakit yang diperbolehkan absen di hari pertama kerja pasca lebaran. Tingkat kehadiran, alhamdulillah tingkat kehadiran kalau saya belum melihat saya rinci tapi dari beberapa OPD yang kami datangi tadi itu sudah di atas 95 persen. Ada beberapa yang belum hadir karena berbagai macam alasan. Tapi alasan yang bisa kita toleransi hanya alasan sakit. Ada tadi yang tidak hadir karena masih di perjalanan, ada yang masih di kampung halaman, itu kita tidak toleransi terhadap alasan-alasan seperti itu. Untuk sementara berapa jumlahnya? Ya, untuk sementara apa? Untuk, kami belum bisa ya nanti mungkin akan kita tarisir berapa jumlah sejarah-sejarah. Karena 5 tim ini nanti setelah ini kita toleransi ketemu untuk memastikan berapa yang tidak hadir karena itu. Dirinya juga menambahkan bahwa akan melakukan penindakan secara tegas, di mana dirinya akan memotong tunjangan penghasilan pegawai atau TPP yang bersangkutan yang boleh ditolerir hanya yang sakit. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.